Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat spanduk atau banner Temanya buka puasa bersama atau book bar Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Ini saya buat sebuah spanduk dengan ukuran 3 meter x 170 cm atau 1 meter 70 cm Saya mendesainnya menggunakan skala ini ya Saya menggunakan skala 30 cm x 17 cm Nanti saat mau cetaknya atau saat di export ke jpg nya baru kita buat ukuran sesungguhnya Nanti akan saya sampaikan juga di video ini bagaimana cara menyimpannya dan siap cetak ya Nanti jangan khawatir nanti akan saya share juga ini file cdr nya dan file-file lain pendukungnya Termasuk font-font nya juga silahkan anda gunakan Link nya ada di deskripsi pada video tutorial saya ini Silahkan anda klik link nya disitu Baik kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Oke langkah berikutnya adalah kita membuat dokumen baru File new atau ctrl n Disini bisa langsung diberi nama Misalkan Sepanduk Bookber Kertasnya A4 Terus Ininya saya ubah ke cm Unitnya ya Rubah ke cm Terus saya pilihnya adalah line skip orientasi nya Terus color mode nya saya pilih CMYK Resolusi nya saya pilih atau saya masukkan 300 bawaan nya Setelah sudah di oke saja Nah seperti ini Setelah kita buat lantar kerja baru berikutnya saya buat sebuah kotak dengan rectangle tool atau F6 Buat sebuah kotak seperti ini Buat sebuah kotak seperti ini Oke Kita ubah Ukurannya disini Karena saya mau buatnya 3 meter 3 meter begitu ya Tingginya 170 Saya pakai skala saja 3 meter itu 300 cm Saya buang nolnya 1 jadi 30 cm Ini ya Terus tingginya 170 cm Atau 1 meter 70 cm Berarti disini saya masukkan skala nya 17 ya Terus saya enter Nah ini skala yang akan kita buat Nanti saat kita menyimpannya baru kita ubah ke ukuran sesungguhnya Oke seperti ini Nah berikutnya Ambil sebuah gambar Gambarnya Gambarnya formatnya pektor ya Nah disini nanti akan Anda dapatkan juga ini Nah gambar ini Saya copy saja Ctrl C Saya copy disini Saya taruh lah disini gambar ini Oke tengah-tengah begini Karena kita mengambil yang ini saja Ini bisa kita Potong ya Saya mengambil di bagian ini saja Sama seperti ini ya Nah ini saya ambil di Ininya saja Oke kembali ke sini Berikutnya misalkan Saya akan Crop ya Misalkan saya buat begini Saya buat sebuah lingkaran Menggunakan ellipse Ya ellipse Atau F7 Control Kalau dibuat begini Oke Saya taruh disini Oke kita mengambil bagian ini saja Oke saya kecilkan Begini Nah ini Diblok semua Akan tampil sebuah Atau toolbar Ini Chrome block shaping Pilihnya yang ini Intercept Akan tercipta objek baru ini Nah itu ya Nah yang ini Kita singkirkan Kita ambil Taruh sini Oke Diblok semua Tekan save pada keyboard Biar rata tengah Nah berikutnya Buat lingkaran lagi Buat lingkaran bulat Tekan control gitu ya Kita posisikan disini Misalkan Buat lagi disini Begini Buat lagi begini Gak besar Begini Taruh lagi disini Gitu Atau kurang besar Dibesarkan lagi Sekalian begini Oke Begini Nah Buat begini lingkarannya Baru diblok semua lingkarannya Begini Baru di Well Well itu untuk menggabungkan Nah seperti ini Oke Kita geser kesini Baru klik kanan Kita copy Atau duplikat ya Baru kita balik Pilihnya ini Mirror horizontal Balik seperti ini Diposisikan sama Sama begini Nah sudah Seperti ini Pilih lingkaran yang tadi Baru kita buat Begini Tekan B pada keyboard Rata bawah Ini rata bawahnya ya Rata bawah ini Sama Misalnya ini kurang ke luar Digeser Menggunakan Anak panas saja Biasa sama ini Kira-kira saja ini Oke Sudah seperti ini Baru kita buat lagi Objek disini Kotak saja Begini Oke Oke begini Klik kanan Pilih konfet tukur rupa Kita posisikan Ini digeser ya Misalkan ini saya geser Ke bawah gini Oke yang ini Saya geser Ke bawah gini Nah ini Sebuah titik baru Double klik saja Baru begini Nah Baru di Block semua Baru kita while Ini ada objek baru Ini objek yang satu Ini yang satu lagi Ini satu lagi Ada tiga objek Kita gabungkan Begini Baru di block semua Begini Baru di While Nah dari satu ke satu Seperti ini Oke Nah berikutnya Yang ini Sama ini Kita while juga Block lagi semua Biar jadi satu kesatuan Baru di While lagi Nah jadinya seperti ini Oke Tinggal ini Di Potong Biar sebuah kotak Begini Oke Saya geser ke sini Saya tempel lagi di sini Baru klik kanan Untuk duplikatnya Ini Saya tekan shift Pilih yang ini Akan tampil lagi Kelompok setting Pilihnya yang ini Trim Untuk memotong Yang lebih tadi Ini juga sama Pilih objek ini Tekan shift Baru pilih objek yang besarnya Baru di Trim Memotong Oke Seperti itu Sudah Dikasih warna Apa nih Sementara Kasih warna putih dulu deh Eh Tapi ada garisnya Di kanan pada Warna hitam Nah seperti ini dulu deh Nah berikutnya Kita akan contour ini Kita akan contour ke dalam Pilih objek yang ini Baru kita buat tadi Baru pilih contour Ini contour Kita contour ke dalam Nah seperti ini Oke Kalau sudah Dilepas Akan ada Objek lagi di bagian Dalam Begini ya Nah berikutnya kita Kita pisahkan Ini dua objek ini Objek yang ini Sama objek ini Kan jadi satu kesatuan Kalau kita geser Begini Dia satu kesatuan Tapi saya maunya Dipisah Masih dalam pointer Kita aktif Contournya Klik disini Di Contour yang baru kita buat Klik kanan Baru Pilih Break contour Group apart Atau control K Pada keyboard Nah ini sudah terpisah Sudah terpisah Nah Contour sudah terpisah Ini bisa kita kasih warna lain Misalkan Kasih warna biru Nah begitu Tinggal kita hapus garisnya Klik kanan pada tanda Silang di Kumpulan warna Nah seperti ini Tinggal nanti kita kasih Variasi Begini nih Warnanya kan Birunya Agak putih Ada putih Ada biru lagi gitu ya Sudah nanti kita buat Kalau ini terlalu Besar Terlalu besar Bisa diturunkan lagi Begini Misalkan terlalu tinggi Turunkan lagi Oh ya Begini misalkan Oke Tinggal dipotong saja Kalau terlalu Besar Tinggal Buat sebuah kotak Di bawah sini Oke Begini Tinggal Tekan shift Pilih objectnya Dit Trim Pilih lagi Kotak Tekan shift Pilih object birunya Baru di Trim Nah seperti ini Misalkan Kalau terlalu Tinggi Nah berikutnya Kita ambil Apa namanya Backgroundnya Backgroundnya Kita ambil File import Saya akan ambil Background ini Kan saya kasih Nanti linknya juga Setarlah Disini Backgroundnya Oke Begini Biar gampang Masukin ke dalamnya Digeser aja Keluar sini Baru klik kanan Pada gambar yang tadi Baru kita ambil Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak Sini Oke Cara ngeditnya gimana Klik kanan Edit Power clip Ini digeser ke atas Nah begini Dibasarkan lagi sedikit Itu Lalu klik kanan Finish Kalau masih bingung Tentang power clip Anda bisa lihat Di video tutorial saya Sebelumnya Bagaimana cara Menggunakan power clip Ini kan masih kelihatan nih Bisa kita dibasarkan lagi aja Edit Bisa dibasarkan lagi aja Gak apa-apa Sampai Tidak terlihat Klik kanan Finish Nah seperti ini Ini pun masih terlihat Gak apa-apa Bisa kita kecilkan lagi Klik kanan Edit Oke Klik kanan Finish Nah begini Oke Warnanya Jangan hitam Saya ubah menjadi Coklat Begini Coklat Coklatnya yang mana nih Klik tahan Akan menampilkan Coklat yang lainnya Nah begini Oke Seperti ini Sudah Nah berikutnya Baru kita Ketikan Sebuah kalimat Atau sebuah text ya Ketikan misalkan Book bar Book bar gitu ya Book bar Fontnya Saya pilih yang ini Nanti fontnya ada Ada saya kasih juga Di tutorial ini Ini Sebuah anak putih Terus berikutnya Buat Tulisan lagi Silaturahmi Gitu ya Sama fontnya Taruh disini Oke begini Terus saya Contour Saya contour Textnya Klik tahan textnya Geser ke atas Nah begini Si warna putih Oke Tinggal disesuaikan saja Nanti Terus kalau mau dipisahkan Contournya Klik kanan Di contournya ini Sampai Klik kanan Belum muncul Di bawah sini Klik kanan Nah ini muncul Break Contour grup apa Atau contour K pada keyboard Ini sudah terpisah Antara contour Dan textnya terpisah Oke Seperti itu Jadi tinggal kita Rubah-rubah warna Contournya Berikutnya Akan buat Tulisan Seperti ini Alumni Gitu ya Ini kebetulan Akan digunakan Di Tanggal 2 Nanti Bannernya Alumni Ini Mandua Samarinda Fontnya Saya ambil Ini Berlin Saya kasih warna putih Taruh disini Itu ya Terus aku pilih ke bawah Ditulisan Angkatan 97 Ini Tekan shift Pilih Text yang ini Dan text yang ini Baru tekan shift Pada keyboard Biar rata tengah Oke Seperti itu Oke Nah berikutnya Kita akan Posisikan Gambar-gambar Yang lain Seperti ini Gambar-gambar Masjid Masjid Ini kita Ambil Trose pada keyboard Ini akan Saya kasih Jangan khawatir Kita posisikan Disini Si warna putih Gitu ya Zoom lagi Lalu dikecilkan Kalau mau dibalik Dibalik saja Dikecilkan Dikecil Sebelah kirinya Ditempatkan Disini Oke Seperti itu Nah berikutnya Ini kurang besar Bisa dibesarkan Berikutnya Kita akan Buat Ini Keterangan Ini Tempat acaranya Tanggalnya Tempat acaranya Terus Biaya yang Diterlukan Berapa Gitu ya Oke Ini saya copy Saja Tinggal diketik Saja yang ini Contra C Oke Oke Sekarang disini Tinggal digunakan Saja Oke Seperti itu Berikutnya Saya buat Gini Kasih warna kuning Dulu Gak apa-apa Udah Begini Terus Saya buat Lagi kotak Disini Tekan Control Biar Kotaknya Sama Sisi Gitu ya Terus Sudutnya Saya tumpulkan Gini Dengan menggunakan Shape tool Tumpulkan Begini Ya Oke Biar dia Saya Rata Kecek Cek-cek Terlalu besar Terlalu besar Begini Tekan Sip Pilih Yang warna kuning Objek warna kuning Tekan E pada keyboard Biar rata tengah Tapi Horizontal Seperti ini Saya Saya Bikin Dua warna Saya Pilih Prehand Saya bagi Dua Sini Sini Oke Seperti ini Terus Saya keluarkan Dulu Aja Ini Oke Saya bagi Dua Warnanya Misalkan Saya bagi Dua Menggunakan Ini Smart fill Saya pilih Warnanya Yang Apa Ini Yang ini Dulu Ketumpulkan Disini Terus Lagi Ambil Lagi Warna Lain Yang Lebih Gelap Ini Ketumpulkan Disini Seperti Ini Garis Ini Saya Garisan Ini Saya Hapus Oke Yang Ini Garis Garis Dua 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 Saya Hapus Juga Blok Semua Menghapus Garis Klik Kanan Pada Tanda Silah Di Kumpulan Warna Seperti Ini Jangan Lupa D Group Tempatkan Disini Oke Begini Oke Selesai Kanan Dikit Tekan Shift Pilih Objek Warna Kuning Tekan E Oke Nah Berikutnya Saya Buat Lingkaran Untuk Menandakan Itu Seperti Sebuah Jam Begini Saya Posisikan Tengah Tengah Oke Saya Ambil Garis Agak Tebal Ini Oke Satu Terus Agak Hitam Hitam Banget Klik Kanan Pada Warna Untuk Mewarnain Garis Seperti Ini Terus Saya Buat Jarum Jam Dengan Menggunakan Prehand Dari Sini Sini Oke Begini Dari Sini 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 Oke Begini Terus Garis Saya Tebalin Satu Terus Kasih Warnanya Agak Hitam Klik Kanan Pada Tanda Atau Warna Hitam Oke Seperti Ini Sudah Jadi Ini Saya Tempatkan Disini Saja Dulu Terus Saya Buat Lagi Sebelumnya Kita Akan Kasih Warna Ini Kita Kita Rubah Warnanya Seperti Warna Yang Ini Agak Coklat Kuning Coklat Oke Caranya Pilih Objek Atau Kotak Berwarna Kuning Ini Baru Aktifkan Ini Interactive Field Oke Pilihnya Yang Ini Content Field Nah Ini Sudah Ada Dua Warna Kita Geser Kesini Kesini Juga Sama Saya Ambil Warnanya Yang Ini Yang Ini Warnanya Tidak Coklat Atau Bisa Ambil Warna Dari Sini Langsung Nah Begini Ini Juga Sama Ambil Warna Dari Langsung Nah Di Antara Sini Diklik Pilih Warna Kuning Ini Juga Sama Diklik Lagi Akan Memunculkan Kotak Untuk Mengisi Warna Baru Warna Kuning Juga Nah Jadi Seperti Ini Cara Memberi Warnanya Bisa Bisa Keluar Lagi Sedikit Nah Seperti Itu Tinggal Saya Duplikat Dock Semua Seperti Ini Saya Duplikat Sebelah Sini Oke Kalau Kurang Besar Nanti Dibesarkan Berikutnya Saya Buat Text Di Dalam Ya Ukurannya Saya Kecilkan Saja 14 Dulu Misalkan Acaranya Jam 17 00 Terus Pada Tangga Pada Hari Sabtu Fitur D 2 Juni 2018 Seperti Ya Saya Bol Saja Warnanya Hitam Saya Taruh Disini Tinggal Dibesarkan Iya Oke Seperti Itu Yang Ini Ambil Yang sama Juga Besarnya Gak Apa Bias Sama Ini Kita Delete Dulu Ini Saya Ambil Begini Oke Ini Pindah Ke atas Tekan Control Baru Pilih Home Pada Keyboard Terus Tekan Home Pada Keyboard Seperti Itu Ini Gambarnya Atau Saya Duplika Dulu Sini Satu Ya Begini Ini Menandakan Tempat Tempat Saya Buat Tempat Begini Tekan Control Benar-benar Bulat Begini Oke Begini Terus Saya Buat Sebuah Garis Dengan Menggunakan Bezer Saja Disini Klik lagi Disini Klik lagi Disini Kalau Bezer Membuat Garis Tapi Menyambung Garis Otomatis Tersambung Baru Dengan Menggunakan Shape Saya Buat Melengkung Disini Di antara Ini Titik Ini Klik Disini Baru Klik Kanan Pilih Tuku Rupa Panahnya Kita Geser Keluar Begini Ini Juga Sama Klik Disini Klik Kanan Tuku Rupa Panahnya Kita Geser Keluar Begini Oke Seperti Ini Udah Kalau Udah Kita Buat Lingkaran Lagi Kecil Satu Dalamnya Tekan Sip Pilih 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 Lingkaran Besar Tekan Sip Baru Pilih Objek Yang Bawah Seperti Segitiga Ini Perseleksi Baru Pilih Well Nah Seperti Ini Ini Baru Kita Trim Kita Lobang Kalau Begini Kan Tidak Berlobang Kita Lobang Pilih Lingkaran Kecil Tekan Sip Pada Keyboard Pilih Objek Yang Besar Ini Baru Ditrim Kalau Begini Lobang Berlobang Tinggal Dikasih Warna Hitam Seperti Ini Oke Biar Risa Dihilangin Klik Kanan Baru Tanda Atau Warna Hitam Oke Seperti Ini Jadi Tempat Menandakan Tempat Ini Saya Copy Saja Oh Maaf Text Sitar Disini Tempat 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 Sesungguh Naja Deport Sampakan Caranya Deport 89 Deport 89 Jalan Kadri Pening Sama Kalau yang berikutnya ini Ini sama kita buat juga Yang sama Kita duplikas saja Kesini Oke Saya Dok Ini Saya Zoom Ini Saya ketik Ulang Rp 40 Ibu Garis Miring Manya Selaikan Harga Gitu Ya Oke Seperti Itu Lalu Kita Buat Tulisan S Gitu Ya Dolar Kasih Warna Hitam Banget Saya Tempatkan Disini Besarkan Sikit Lalu Ambil Garis Dan Menggunakan Prehand Saja Disini Disini Oke Garis Hitam Klik Kanan Terus Kurang tebal Satu Setengah Oke Seperti itu Kalau terlalu Panjang Kita Cili Oke Begini Tinggal Di Group Kalau semua Begini Oh mohon maaf Sebelum di group Kita hapus dulu Garis Di kotak Puning Ini Klik Kanan Pada Tanda Silah Di Kumpulan Warna Sama Juga Klik Kanan Pada Tanda Silah Kumpulan Warna Klik Juga Sama Tekan Toolbar Ini Atau Control G Pada Keyboard Tinggal Kita Ketengahkan Posisinya Pilih Ini Tekan Shift Pilih Objek Yang Besarnya Atau Bagel Di Belakang Lalu Tekan C Pada Keyboard Menyesuaikan Ini Tidak Sama Karena Kita group Dua Dua Jadi Pilih Satu Kali Terpilih Dua 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 Tekan Shift Pilih Background Di Belakang Balu Tekan Shift Pada Keyboard Untuk Rata Tengah Nah Seperti Itu Nah Ini Masih ada Garisnya Kita Hapus Klik Tanda Silah Nah Seperti Itu Nah Untuk Memberi Objek Ini Warnanya Ini Caranya Sama Seperti Memberi Warna Ini Interactive Fill Linya Yang Ini Fontaine Kita Rubah Posisinya Dari Sini Kesini Kan Yang Disini Misalkan Kita Kasih Kalau Disamakan Gimana Samakan Dengan Ini Ini Putih Ya Gitu Ya Ujung Putih Gak Apa Samakan Yang Ini Kasih Warna Putih Gitu Sini Sama Bisa Ambil Warna Yang Disini Gitu Nah Di Tengah Tengah Sini Disini Double Klik Kasih Warna Biru Sama Kasih Warna Biru Nanti Disini Ada Putih Lagi Warna Putih Disini Juga Ada Putih Lagi Warna Putih Begitu Ya Nanti Di Tengah Tengah Sini Kasih Biru Lagi Aja Nah Seperti Itu Hasil Oke Ya Kalau Misalkan Ini Mau dikasih Warna Ini Conturnya Ini Dikasih Warna Kuning Emas Seperti Ini Caranya Simple Banget Pilih Conturnya Ya kan Conturnya Baru Aktifkan Ini Kita bisa Meng-copy Dari Warna Yang Ada Ini Edit Copy Properties From Centang Centang Semua Tiga Ini Baru Klik Disini Nah Ini Warnanya Terisi Dengan Sama Dengan Warna Ini Kalau Misalkan Contoh Yang Ini Juga Sama Caranya Sama Oke Nah Yang Ini Book Berunya Kita Duplikat Ctrl D Pada Keyboard Akan Tercipta Objek Yang Sama Atau Text Yang Sama Yang Bawah Kita Kasih Warna Hitam Nah Ini Kita Gese Sedikit Oke Begitu Ya Ini Juga Sama Ctrl D Saja Ctrl D Yang Bawah Kita Kasih Warna Hitam Posisikan Begini Oke Ini Juga Sama Ctrl D Yang Bawah Dikasih Warna Hitam Ini Juga Sama Ctrl D Yang Bawah Dikasih Warna Hitam Baru Kita Geser Seperti Ini Oke Nah Kalau Yang Mainan Mainan Yang Ini Tinggal Di Ambil Saja Disini Ini Saya Ambil Tekan Sepilih Ini Ctrl C Ctrl C Paste Disini Nah Ini Itu Variasi Aja Sebenarnya Tinggal Anda Menambah Nambahin Yang Kira Kira Mau Ditambahin Apa Atau Mau Dikurangin Apa Seperti Itu Nah Berikutnya Cara Menyimpannya Untuk Siap Cetak Gitu Ya Cara Menyimpannya Diblock Semua Seperti Ini Jangan Lupa Digroup Dulu Digroup Atau Ctrl G Pada Keyboard File Export Misalkan Namanya Sepanduk Book Ber Terus Saya Ketikan Disini 300 X 170 cm Sepalih Sepasi Satu Lembar Jadi Nanti Nanti Saat Kita Kirim File Lewat Email Atau Lewat Flash Disk Pihak Percetakannya Tau Ini Dicetaknya Ukurannya 3 meter X 170 Sebanyak Satu Lembar Jadi Begitu Jangan lupa Dicentang Ini Saya Tick Only Kalau Tidak Dicentang Ini Ikut Kesimpan Sedangkan Yang Mau Kita Simpan Kan Ini Aja Oke D-Export CMYK CMYK Gitu Ya CMYK Pilih CMYK Atau Kalau Mau Pilih RGB Juga Tidak Apa Sih Di RGB Tapi Nanti Disana Dilubah Lagi Jadi CMYK Gitu Ya Ini Dibuka Transformasinya Ukurannya Kita Ambil Yang Paling Kecil Saja 96 Resolusinya Atau 100 Layah Disini Dimasukkan Ukuran Sesungguhnya 300 Oke Kita Lihat Dulu Kalau Jadi JPG Seperti Apa Disini Dengan Ukuran Sesungguhnya Ini Sebentar Kalau CMYK Agak Lama Ini Nah Ini Ini Ukurannya Sepesar Ini Nah Sepesar Ini Nah Sepesar Ini Nah Gitu Ya Ini Kelebihan Ini Kelebihan Saya Scancel Dulu Berarti Ada yang kelebihan Ini Ini Kelebihan Terus Putrinya Kelihatan Ini Digeser Ke Bawah Sedikit Sama Ini Bawah Sedikit Nah Begitu Saya Zoom Kurang A Gitu Kalau Misalkan Ragu Bisa Dimasukin Kedalam Dengan Menggunakan Power Clip Di Dalam Oke Gitu Ya Nah Baru Kita Export Lagi File Export Dalam Cara Yang Sama Export Dari Nama 300 X 170 cm 1 Lembar Centang Only Oke CMYK Saya Pilih 100 Resolusinya 300 Kita Masukkan Ukur Sungguh Kalau Tidak Dimasukkan Ukuran Sungguh Nanti Hasilnya Pecah Saat Dicetak Jadi Kita Masukkan Ukuran Sesungguh Karena Tadi Kita Ngedesain Pake Skala Saya Klik Di Bawah Menyesuaikan Nilai Barnya Atau Tingginya 70 Oke Kita Tunggu Dulu Sebentar Lagi Proses Merubah Ke Ukuran Sesungguh Nah Ini Ukuran Sesungguh Ini Hasilnya Ini Hasilnya Ini Ini Hasilnya Ini Hasilnya Ukuran Filenya 8,74 Mega Sebenarnya Kalau Dirubah Ke Lebih Kecil Juga Tidak Apa Sebenarnya Karena Nanti Saat Dinaik Mesin Cetak Dirubah Lagi Ke Ukuran Yang Kecil Ini Resolusinya Kalau Ukuran Yang Kita Buat Ini Biasanya Mesin Agak Berat Nariknya Misalkan Saya Rubah Ke 96 Kita Rubah Kita 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 Ukurannya Berapa Perubahannya Dari 8 Mega Saya Rubah Ke 96 Nah Ini Sudah Nah Berubah Sedikit Aja Sedikit Aja Oke Kita Rubah Lagi Ke 72 72 Nah Rubah Ke 72 5,8 Mega 5,5 5,58 Mega Kalau di Email Agak Cepat Ini Oke Oke Kita Cek Hasilnya Disini Cepat Ini Hasilnya Nah Ini Hasilnya Dengan Ukuran Sesungguhnya Ini Ya Nah Seperti Ini Oke Seperti Ini Nah File Inilah Nanti Yang Dikirim Ke Kepercetakannya Oke Itu Nah Itulah Bagaimana Cara Mendesain Sepanduk Atau Banner Buka Puasa Bersama Yang Sederhana Sekali Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Jika Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Teman Anda Yang Memerlukan Dan Bagi Anda Yang Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya